Lembah nirmala jelit 26. Hei, rupanya Sute juga berada di dalam? Apakah Won Putri belum tidur karena gangguan ini, si pedang besi pun tak berminat meneruskan rayuannya, buru-buru dia membukakan pintu. Tatkala sepasang matanya saling bertemu dengan sorot meterase sepedang tembaga, tiba-tiba saja wajahnya berubah menjadi amat tak sedap dipandang. Si pedang tembaga berlagak serius, dia menengok sekejap ke arah dalam kamar, lalu sambil menariknya ke samping, sengaja ujarnya dengan wajah serius, Sute, saat ini tengah malam sudah menjelang, dan mengapa engkau masih berada di dalam kamar seorang gadis? Ketahuilah, musuh kita masih terus mengawasi gerak-gerak kita semua. Seandainya sampai terjadi kesalahan paham, kita sembilan pedang benar-benar akan kehilangan muka, dalam keadaan mengenaskan si pedang besi manggut-manggut, padahal rasa benci di dalam hatinya sudah mencapai pada puncaknya namun di luaran apalagi di hadapan abang seperguruannya. Dia mau tak mau harus beriagak menerima saran tersebut dan cepat-cepat beranjak pergi dari situ. Mengawasi bayangan tunggungnya yang menjauh si pedang tembaga segera bergumam dengan suara dingin, demi dia, aku tak segan bentrok dengan siapapun. Apalagi hanya kau, So Dwan Bin lalu sambil sengaja menutupkan pintu kamar Putri Kim Hwan hiburnya dengan lembut, rupanya sutekku telah mengusik kenyanyakan tidurmu. Tindakan tersebut memang kurang sopan, harap kau jangan marah, kau memang baik sekali, aku harus berterima kasih kepadamu bisik Putri Kim Hwan oh oh oh, tidak usah, padahal dalam hati kecilnya merasa gembira sekali. Hingga kembali ke dalam kamarnya, dia masih teringat terus dengan perkataan Putri Kim Hwan yang lembut dan sangat menawan hati itu. Dalam pada itu, Kim Disya sedang memikirkan soal Dewi Nirmala. Dia merasa orang tersebut tentu merupakan seorang jago yang berkuasa besar, karena semua anak buahnya terdiri dari jago-jago persilatan tinggi sekalipun secara beruntung dia berhasil mengungguli Nirmala No. 11, namun perasaannya justru amat menyesal dan sedih sekali. Mungkin juga Nirmala No. 11 hanya melaksanakan perintah dari Dewi Nirmala untuk memusuhi anak murid malaikat pedang berbaju perlente. Padahal di antara mereka berdua secara pribadi tidak mempunyai permusuhan ataupun persilatan ataupun perselisihan apapun sesaat sebelum menemui ajalnya, Nirmala No. 11 sama sekali tidak membenci dirinya. Dia hanya mengeluh sebagai korban dari keganasan Dewi Nirmala, tapi justru semakin begitu. Kim Tisya merasa semakin menyiksa batinnya, karena bagaimanapun jua dia telah mencelakai jiwa seseorang yang sama sekali tak berdosa. Semalam suntuk dia tak mampu pejamkan mata, benaknya dipenuhi oleh masalah Dewi Nirmala beserta asal-usulnya, namun makin dipikir dia semakin kebingungan. Hatinya pun semakin masgul, akhirnya dia membuka jendela dan berdiri termangu-mangu di situ. Malam yang tenang membuat pikirannya bertambah jernih, kalau di siang hari Kim Tisya tak pernah mau memutar letaknya, maka sekarang dia mulai meragukan watak baik si pedang tembaga seandainya orang itu berjiwa kesatria mengapa tindakannya justru begitu licik dan rendah sehingga membokong orang secara begitu keji. Bila ditinjau dari sini, maka besar kemungkinan kematian malaikat pedang berbaju perlente adalah disebabkan terbokong oleh orang-orang tersebut. Buktinya si pedang tembaga yang kelihatannya jujur dan berjiwa kesatria pun sanggup melakukan perbuatan yang tak terpuji, bisa dibayangkan bagaimana pula watak si pedang emas sekalian. Menilai orang jangan menilai dari wajahnya. Tiba-tiba saja Kim Tisya menyelami arti sebenarnya dari perkataan tersebut, tanpa terasa ia bergumam seorang diri, si pedang tembaga yang bernama besar pun mampu menurunkan derajat sendiri dengan menusukan pedangnya dari punggung nirmala nomor 10 hingga tembus ke jantungnya, bisa jadi dia pun tega membacok kutung tangan dan kaki suhu, dia memukul pahanya sendiri keras-keras sambil bergumam lebih jauh, di dalam waktu yang amar singkat, aku telah melupakan sama sekali dendam kesumat serta sakit hati suhu, bila keadaan ini dibiarkan berlarut terus, dapatkah arwah suhu beristirahat dengan tenang di alam baka darah panas segera menggelora di dalam dadanya, diam-diam ia mengangkat sumpah. Aku Kim Ti Siap bisa memperoleh hasil seperti hari ini, tak lain kesemuanya ini merupakan berkah dari suhu, bila aku sampai melupakan sama sekali sakit hati suhu dan tidak menuntutkan balas baginya, bukankah aku akan lebih rendah daripada binatang kemudian ia berpikir lebih jauh, lebih baik ku tinggalkan suheng sekalian pada malam ini juga, mungkin dengan berbuat demikian maka duduk persoalan yang sebenarnya segera akan ku ketahui, dan aku pun menuntukkan keadilan bagi kematian guruku. Aku rasa suhu tentu mempunyai teman, tak mungkin orang bisa hidup sebatang care di dunia ini, hanya saja memang sulit untuk menemukan orang yang bisa bergaul dengannya. Kenapa aku tidak mulai melakukan penyelidikan secara besar-besaran terhadap semua umat persilatan di dunia ini di bawah sinar rembulan yang cerah, dan pikiran yang tenang. Pemuda tersebut segera mengambil keputusan dan berjalan menuju ke kamar sendiri. Kemudian dia pun membuat sebuah coretan di atas secari kertas sebelum pergi dari situ. Di atas kertas tadi, ia menulis begini, suheng sekalian, malam ini aku tidak dapat tidur dan duduk melamun di dekat jendela, tiba-tiba teringat olahku akan pelbagai masalah yang menyakitkan hati, terutama soal kematian suhu yang membuatku amat kecewa. Dulu, aku tak lebih hanya seorang pemuda biasa, siapa yang akan mengenali namaku sebagai Kim Tisya. Maka aku pun berpendapat bahwa satu-satunya perbedaan antara Kim Tisya yang dulu dengan Kim Tisya yang sekarang adalah dengan munculnya malaikat pedang berbaju perlenteh, tiba-tiba saja dalam pandang aku serasa terkenang kembali dengan wajahnya yang kusut, muka yang penuh penderitaan itu serasa terukir dalam-dalam disanubariku, terus terang suheng sekalian, banyak sekali pesan dari suhu menjelang saat ajalnya yang hampir ku rupakan. Malam ini, pikiranku menjadi terang dan perasaanku telah sadar kembali. Aku teringat kembali dengan pelbagai perbuatanku di masa lalu, terkenang pula pesan terakhir dari suhu, aku tak berani memastikan sebab kematian suhu disebabkan seperti apa yang suhu katakan, tapi aku akan berusaha untuk menyelidikinya hingga tuntas. Aku percaya suatu ketika duduknya persoalan akan menjadi jelas kembali, suheng, aku percaya kalian adalah manusia yang berjiwa besar, tentunya kalian tak akan menganggap tulisanku ini kelewat kurang ajar bukan maafkan kepergianku yang tanpa pamit, sebab bila tidak begini, hatiku tak pernah akan menjadi tenang, soal dua bersaudara nyoo, ku harap suheng sekalian sudi menjaga keselamatan mereka, menurut penilaian ku pengkut singpun bukanlah musuh besar pembunuhan orang tua mereka. Tentang sebab kematian nyolong hiong, aku pasti akan melakukan penyelidikan pula sampai tuntas. Harap suheng sekalian sudi menyampaikan pesan ini kepada mereka, sedang mengenai sinona bangsawan itu, aku percaya suheng sekalian lebih sanggup untuk melindunginya dan menemaninya pulang ke istana. Aku tak ingin memberi persyaratan apa-apa, tapi aku selalu berpendapat bahwa aku tak mungkin cocok dengannya, aku tak lebih hanya manusia kasar yang tak tahu adat, dan selama ini yang aku pun hanya ingin menyampaikan sepatah kata saja yaitu mohon maaf. Sebagai akhir kata, aku tetap berharap ia bisa kembali ke negerinya dengan aman dan selamat. Soal pedang mestika lengguat kiam, biarlah suheng menyimpankan untuk sementara waktu. Bila ada kesempatan aku tentu akan berterima kasih kepada kalian, tertanda sutemu, Kim Tisya, sekalipun sepintas lalu isi surat itu kacau balau, tapi arti yang sebenarnya sudah cukup jelas sebab bagi seseorang yang tak pernah mengecat pendidikan, tulisan semacam ini sudah cukup menyulitkan baginya. Keesokan harinya, ketika semua orang menemukan kepergiannya yang tanpa pamit dan selesai membaca isi surat tersebut, paras muka masing-masing menunjukkan perubahan yang berbeda si pedang parak hanya tersenyum hambar tanpa memberi komentar apa-apa. Memang begitulah wataknya yang sebenarnya sekalipun ada persoalan besar yang terbentang di depan matapun, dia tak akan menunjukkan perasaan terkejut si pedang tembaga menunjukkan setengah girang setengah sedih, ia senang karena kepergian Kim Tisya itu sama artinya, dengan hilangnya duri dari kelopak matanya, tapi dia murung karena dengan kemajuan ilmu silap yang dicapainya, dia takut persoalan yang sebenarnya berhasil diketahui oleh pemuda tersebut, si pedang besi Soedwan Pin menunjukkan sikap amat gelusar sesumbar dengan mengatakan akan mencarinya kembali dan dihukum karena berani menghina abang seperguruan sendiri putri dua bersaudaranya oh sangat sedih, mereka cukup memahami watak adik angkatnya yang bodoh tapi berkeras hati itu. Apa yang dipikirkan sanggup pula dilakukan, mereka tak tahu sampai kapan mereka dapat berjumpa kembali. Putri Kim Hwan yang paling tak tenang hati, karena kata-kata dalam surat tersebut jelas mengandung sindiran kepadanya sepanjang hari dia menutup diri di dalam kamar dengan wajah murung. Begitulah, semua orang terbuai dalam pikiran masing-masing, kecuali si pedang besi Soedwan Pin yang menunjukkan kegusaran, lainnya sama sekali tidak memberikan komentar apa-apa. Tiba-tiba si pedang parak keluar dari pintu kamar sambil berkata, Aku rasa persoalan ini tiada masalah yang perlu dibicarakan. Kim Sute masih muda dan tak tahu urusan, tabiatnya aneh. Kita wajib memaafkan perbuatannya itu, kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya lebih jauh, hari ini merupakan saat pertarungan kita dengan pelkut Sinkun, bisa jadi toa Soeheng telah membuat persiapan yang matang, ayuh kita segera berangkat untuk bergantung dengannya, Nyo Jin Hui menyela, adik Tisya masih muda dan tak tahu urusan, kini dia telah pergotaan papamit, meski ilmu silatnya cukup untuk melindungi keselamatan jiwanya, namun aku tetap merasa khawatir, karena itu maaf bila kami ingin mohon diri untuk segera berangkat melacaki jejaknya. Memang paling baik bila Saudara Nyo mempunyai ingatan begini sahut pedang parak hambar. Kalau begitu kami pun menyerahkan keselamatan suteku itu kepadamu, selamat tinggal kata dua bersaudara Nyo kemudian selesai menjura, mereka pun meranjak pergi meninggalkan tempat itu sepeninggal dua bersaudara Nyo, si pedang tembaga segera berpaling ke arah Putri Kim Huan dan berkata, Nona, kau sedang berada di negeri orang tanpa sanak tanpa keluarga. Aku rasa biar kamilah yang akan bertanggung jawab atas segala keselamatan jiwamu. Terimalah tawaran kami yang tulus ini, sebelum Putri Kim Huan sempat menjawab, si pedang parak telah berkata lebih dulu, Nona tak perlu menampik lagi, perkataan pedang tembaga sutek memang benar, dengan tulus hati kami bersedia mengiringi kepergianmu, apalagi jika Nona tak ada urusan lain, mari kita melakukan perjalanan bersama-sama, Putri Kim Huan sadar, posisinya memang terjepit sehingga dia tak banyak berbicara lagi dengan mulut membungkam mengikuti di belakang pedang parak sekalian bertiga meninggalkan rumah penginapan si pedang tembaga. Khoatir si Nona tak sanggup melakukan perjalanan jauh, dia sengaja menyewa sebuah tandu kecil di kota dan mendampinginya sepanjang jalan. Resminya dia melindungi keselamatan gadis tersebut, padahal yang benar adalah mencari kesempatan untuk merayu dan menarik perhatian gadis cantik itu. Katanya dengan lembut, Kim Tisya adalah seorang yang kasar, pelbagai persoalan yang tidak pantas diungkapkan ternyata telah diungkapkan, untung saja Nona adalah seorang gadis yang berpendidikan dan berpengetahuan luas, coba berganti orang lain, mungkin tidak akan dibuat marah-marah besar oleh tulisan tersebut. Tampaknya Putri Kim Huan masih juga tak habis mengerti katanya, bila ditingjau dari sikap maupun tingkah laku kalian Su Heng Teh bertiga, bisa kusimpulkan bahwa keenam orang Su Heng Teh yang lain bukan manusia sembarangan. Kenapa di antara kelompok burung Hang justru bisa muncul seekor burung gagak si pedang tembaga segera menghela nafas panjang? ARAAAI, kalau dibicarakan yang sesungguhnya, hal ini harus disalahkan pada Su Hoku, dia orang tua telah dibokong oleh musuhnya secara keji, dalam keadaan sekarat dan tak sadar pikirannya, dia menganggap sakit hati tersebut harus dituntut balas oleh murid perguruannya sehingga dicarinya seorang bocah liar untuk diwarisi ilmu silatnya lalu menitahkan kepadanya untuk menuntut balas, setelah berhenti sejenak sambungnya lebih jauh, jadi murid liar itu diterima suhu dia orang tua di dalam keadaan yang terpaksa. Itulah sebabnya dalam soal bakat, watak serta pendidikan jauh berbeda bila dibandingkan orang lain. ARAAAI, maklumlah. Sambil berpaling putri Kim Huan bertanya lagi, hei, bukankah kalian bersembilan semuanya adalah muridnya? Kenapa tidak mencari orang sendiri justru mencari dirinya AAAI? Nona tidak tahu, pedang tembaga menghela nafas. Ketahuilah bahwa suhu sedang berada jauh sekali dari kami, bagaimana mungkin beliau bisa menghubungi kami dalam waktu singkat putri Kim Huan dan segera manggut-manggut. Oh, rupanya begitu, setelah termenung sejenak mendadak katanya lagi dengan polos, hei, dengan peristiwa itu, bukankah dia yang kelewat enak YAA, apa boleh buat lagi sesungguhnya kami enggan melakukan perjalanan bersamanya? Apa daya dia justru selalu mengaku sebagai murid terakhir dari malaikat pedang berbaju perlenteh, mengingat kita sebagai sesama saudara seperguruan, mau tidak mau kami pun tak bisa meninggalkan dirinya dengan begitu saja, agaknya putri Kim Huan sedang memikirkan persoalan yang lain sehingga sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakannya, terdengar gadis itu berkata pelan, Kim Tisya memang makhluk aneh, apakah dia benar-benar tidak berperasaan sama sekali nona, apakah kau bilang siapa yang tidak berperasaan? Seru pedang tembaga keheranan dia mengira orang yang dimaksudkan putri Kim Huan adalah dirinya, ia menjadi terperanjat sekali, dalam gugupnya dia segera menggenggam tangan sinoan yang lembut. Putri Kim Huan segera berkerut kening dan melepaskan diri dari genggamannya, ia menegur, kalian ornak laki-laki memang sama semua, sedikit-sedikit lantas mencolek menpegang. Huhuhuh, sungguh menyebalkan, mengapa sih tidak meniru Kim Tisya bagaimana dengan Kim Tisya, kata gedang tembaga agak enggan sementara tangannya terpaksa ditarik kembali dengan perasaan berat. Melihat sikap pemuda itu, putri Kim Huan semakin mengambek katanya dengan dingin, terus terang saja aku bilang, sekalipun di bidang lain Kim Tisya tak mampu mengungguli kalian tapi dalam hal ini dia lebih tangguh daripada kalian selama melakukan perjalanan bersamanya dalam berapa hari terakhir ini, belum pernah dia melakukan perbuatan yang melanggar sopan santun si pedang tembaga yang pandai melihat gelagat cepat-cepat menarik kembali tangannya dan berkata sambil menundukan kepala, entah mengapa, sejak bertemu Nona, timbul gejolak perasaan dalam hatiku hingga membuat aku tak mampu untuk mengendalikan diri, putri Kim Huan menengok sekejap ke arahnya, lalu dengan sikap hambar katanya, bila kau ingin membuatku gembira. Tinggalkan aku sejauh mungkin si pedang tembaga nampak tertegun, tapi akhirnya sambil menahan emosi dengan wajah bersemu merah dia mundur selangkah ke belakang. Mendadak dari depan situ terdengar suara hirut pikuk yang ramai sekali, satu ingatan segera melintas dalam benak putri Kim Huan, tanyanya cepat, siapakah yang berada di depan sambil merendahkan suaranya sahut pedang tembaga, musuh kami Pek Kut Sen Kun telah menyiapkan panggung untuk menerima tantangan kita. Ketika putri Kim Huan melongok keluar tampak di bawah barak bambu yang besar terlihat banyak sekali manusia yang berdesak di situ menonton keramaian. Menyaksikan hal ini, dengan perasaan khawatir segera tanyanya, sanggupkah kalian untuk mengungguli musuh perkataan itu seketika mengobarkan semangat di dada pedang tembaga, dia merasa mendapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di hadapan gadis cantik. Maka sambil menggosok kepalanya ia menyahut sambil tertawa, nona tak usah khawatir, biarpun kemampuan Pek Kut Sen Kun terhitung hebat, tapi aku berkeyakinan untuk mengalahkan dirinya, oh oh, aku percaya dan tentu akan menang puji putri Kim Huan sambil tersenyum manis. Aku memang sudah cukup memahami akan kemampuan ilmu silatmu yang hebat itu, si pedang tembaga menjadi sangat girang semangatnya semakin berkobar. Dengan suara lantang bentaknya keras-keras, sembilan pedang dari dunia persilatan datang memenuhi janji silahkan Pekut Singkul munculkan diri untuk berjumpa, suara bentakannya amat nyaring hingga mengema seluruh angkasa. Jelas dia hendak memperlihatkan kebolahan tenaga dalamnya di hadapan gadis cantik tersebut. Begitu ucapan tersebut mengelora keluar, suara hirup pikuk di sekitar arna seketika menjadi sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun beratus-ratus pasang metu sering tak dialihkan ke arahnya. Dengan wajah tersipu putri Kim Huan segera menyembunyikan diri di balik tandu. Rasaannya menjadi amat tegang. Haaah, 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 rupanya Singkul datang sendiri untuk menyambut, hal ini menunjukkan bahwa aku masih terpandang sebagai seorang manusia di hadapan Singkul, tampak seorang sastrawan setengah umur berjubah kuning berikat kepala emas berjalan mendekat dengan langkah lebar. Di sekeliling sastrawan setengah umur utuh mengikuti empat orang kakek yang rata-rata bermata tajam dilihat dari kening mereka yang menonjol keluar dari sorot metu yang tajam bagaikan sembilu, dapat diketahui bahwa keempat orang itu merupakan jago-jago yang berilmu tinggi. Sastrawan setengah umur itu amat gagah dan berwibawa, tak malu menjadi pemimpin suatu perkumpulan, sambil tampilkan diri segera katanya sambil tertawa nyaring, sembilan pedang dari dunia persilatan bernama besar, tentu saja aku tak berani berayal. Haaah, 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 silahkan masuk, silahkan masuk, sambil berkata dia mengulapkan tangannya, dari balik kerumunan orang banyak munculah serombongan lelaki kekari yang menyambut kedatangan mereka dengan sikap amat menghormat si pedang perak berpaling dan memberi tanda dengan kerdipan metu kepada si pedang tembaga, si pedang tembaga segera manggut-manggut, katanya kepada Putri Kim Hwan silahkan Nona turun dari tandu untuk bertemu dengan pekut Sinkun, kami tidak boleh bersikap kelewat sombong. Haaah, apa boleh buat, terpaksa harus menyiksamu sebentar, Putri Kim Hwan paling takut munculkan diri di hadapan umum, keningnya segera berkerut setelah mendengar perkataan itu, tapi terpaksa dia turun juga dari tandunya dengan wajah tersipu-sipu. Agaknya sastrawan setengah umur itu tak menyangka kalau orang yang berada di dalam tandu adalah seorang wanita yang cantik. Ia kelihatan agak tertegun lalu pikirnya. Sejak dulu hingga sekarang, kaum wanita jarang sekali keluar pintu, biasanya hanya pendekar wanita yang berilmu tinggi atau mempunyai asal-usul besar yang berani keluar rumah. Gadis ini cantik bakbida dari-dari hayangan sudah pasti kecerdikannya pun luar biasa, jangan-jangan dia adalah tokoh lihai yang diundang Sembilan Pedang untuk membantu mereka. Dia mencoba membayangkan siapa gerangan perempuan ini, namun seingatnya tidak terdapat manusia seperti ini dalam deretan tokoh-tokoh persilatan, hal mana tentu saja semakin meragukan hatinya. Keempat orang kakek yang berada di sisinya pun segera menunjukkan perasaan tercengang, diawasinya gerak-gerik Putri Kim Hwan sekejap kemudian salah seorang di antaranya berbisik, Sinkun harus memperhatikan gadis ini secara sungguh-sungguh, jangan dilihat sikapnya begitu tegang, biasanya makin kalem seseorang makin berbahaya pula ilmu silat yang dimilikinya, sastrawan setengah umur itu manggut-manggut. Aku sudah mengawasinya sejak tadi, nampaknya dia seperti tak pandai bersilat, tapi mungkin saja pandangan mataku belum bisa menembusi lapisan berikutnya. Ya, aku pasti akan berjaga-jaga terhadapnya, tak lama kemudian, sampailah mereka di dalam sebuah barak tamu. Di dalam barak sudah duduk lima orang jago gedang yang masih muda begitu melihat kedatangan pedang perak, serentak mereka bangkit berdiri dan memberi hormat kepadanya, kemudian baru memberi hormat kepada pedang tembaga serta pedang besi. Putri Kim Hwan segera merasakan bahwa kelima orang itu sedang mengawasi wajahnya dengan seksama seakan-akan sedang mengamati suatu benda mestika saja, rasa malu yang luar biasa membuat hatinya berdebar keras dan kepalanya tak berani didongakan kembali si pedang tembaga segera berkata, harap suti sekalian duduk dulu, biar ku perkenalkan nona itu kepada kalian, dia adalah putri dari kerajaan Kim yang khusus datang ke daratan Tionggoan untuk menikmati keindahan alam, mari kalian saling memberi hormat. Kelima orang jago muda itu saling berpandangan sekejap lalu tersenyum, kemudian serentak menggut-menggut tanda hormat. Dengan tersipu-sipu putri Kim Hwan pun mengangguk sambil tersenyum sebagai balasan dari anggukan kepala mereka. Terdengar si pedang tembaga berkata lebih jauh, kita semua adalah orang sendiri, apa yang hendak dibicarakan silahkan dibicarakan, tak usah sungkan-sungkan lagi, kemudian dia pun membisikan asal-usul si pedang air, pedang ayu, pedang api, pedang tanah dan pedang bintang kepada putri Kim Hwan. Si pedang air segera bangkit berdiri dan menyerahkan tempat duduknya kepada putri Kim Hwan, sedang si pedang tanah pun menyingkir juga dari situ, maka diatur oleh para sutenya, si pedang tembaga bisa duduk dengan senang di sisi putri Kim Hwan. Tentu saja kejadian tersebut sangat menjengkelkan hati si pedang besi yang mengawasi terus peristiwa itu sedari tadi. Sementara itu si pedang perak telah mendonggakan kepalanya melihat sekejap cuaca lalu tanyanya kepada si pedang kayu. Apakah Toa Suheng belum datang? Kemungkinan besar dia datang agak terlambat. Kemarin Sute bertemu dengannya dan dia hanya berpesan begini, si pedang perak segera menemukan paras adik seperguruannya ini kurang sedap dipandang, pikirnya tanpa terasa. Heran, biasanya Gau Sute adalah seorang yang selalu riang gembira. Mengapa dia menunjukkan sikap semacam ini? Mungkinkah dia sedang menjumpai persoalan yang tak berkenan di hatinya sebetulnya dia hendak menanyakan persoalan itu hingga jelas. Namun sehabis memberi keterangan si pedang kayu segera beranjak pergi ke tempat lain dengan sikap yang dingin dan tawar si pedang perak tau. Adik seperguruannya pasti sedang menghadapi masalah pelik maka dia pun mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih jauh si pedang kayu duduk seorang diri di tepi barat, sementara sorot matanya yang tajam mengawasi terus Putri Kim Hwan tanpa berkedip. Dia masih teringat dengan jelas, dulu Putri Kim Hwan pernah tertawan olehnya, tapi semenjak kedatangan Kim Tisya, gadis itu telah ditolongnya malah itu banyak sekali jago yang terbunuh di tangan Kim Tisya. Hal ini membuat pamornya di hadapan pembesar negeri itu merosot berapa tingkat sekalipun semua peristiwa ini menjadi tanggung jawab Kim Tisya, namun setelah bertemu dengannya tanpa terasa dia pun teringat akan semua sakit hatinya itu. Perintah dari si pembesar pun menyusahkan hatinya, dia pernah menyanggupi permintaannya untuk menemukan kembali Putri Kim Hwan, tapi sekarang Putri Kim Hwan telah berada di tangan si pedang tembaga. Padahal pedang tembaga adalah abang seperguruannya, bagaimana mungkin dia bisa menculik kekasih hatinya untuk dipersembahkan kepada pembesar itu? Maka pelbagai masalah yang pelik pun membuat hatinya risau gundah dan tak senang. Tampaknya Putri Kim Hwan pun telah menemukan raut wajah si pedang kayu yang terasa dikenal olehnya. Diam-diam ia mencoba kembali pengalamannya di masa lalu, mendadak ia teringat akan sesuatu, sepasang matanya segera terbelalak lebar-lebar. Dengan cepat si pedang tembaga menyaksikan rasa kaget yang mencekam wajahnya ia menjadi terperanjat dan segera menegur, Nona, mengapa kau ingin sekali Putri Kim Hwan menceritakan kejadian yang sesungguhnya, namun ketika ucapan tersebut sampai di bibir, ternyata dia tak mampu untuk mengutarakannya keluar, akhirnya sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas katanya, ah-ah-ah-ah, tidak apa-apa. Meski begitu, sepasang matanya masih menatap wajah si pedang kayu tanpa berkedip. Tergerak perasaan si pedang tembaga, dengan cepat ia bangkit berdiri dan menghampiri si pedang kayu, lalu tanyanya, Sute, apakah kau kenal dengannya dengan wajah sungguh-sungguh sahut si pedang kayu? Mungkin kenal, mungkin juga tidak si Yauta hanya merasa raut mukanya agak ku kenal, namun lupa dimanakah kami pernah bersuah? Coba kau bilang kejadian ini aneh tidak? Iya, memang aneh sekali sahut pedang tembaga. Namun hati kecilnya merasa amat mendongkol, pikirnya, kurang ajar, pedang kayu, kau berani mengelabui aku? HMM, tunggu saja sampai tanggal mainnya, sementara itu suasana di bawah panggung amat hening tak kedengaran sedikit suara pun banyak sekali kawanan jago yang datang karena mengagumi nama besar mereka yang bakal bertarung berdiri berjajar di tepi arna suara bisik-bisik kedengaran di sana sini si pedang perak yang seksama, sementara itu sudah mengamati berapa kejap suasana di sekitar arna. Di arna mereka yang hadir, dia hanya mengenali beberapa di antaranya seperti si pukulan berapi si tukang besi dari supeng, si kucing bungkuk dan lain sebagainya. Baginya, jago-jago tersebut bukan merupakan ancaman yang serius, tapi terhadap wajah-wajah asing yang tak dikenalnya, dia justru menaruh perasaan tegang sekalipun dia pingin tahu siapa gerangan orang-orang tersebut. Namun kedudukannya di dalam dunia persilatan mencegah dia berbuat begitu, terpaksa dia harus mengandalkan ketajaman matanya untuk menduga-duga kemampuan silat orang-orang itu setelah dia mati berulang kali, akhirnya dia berkesimpulan hanya keempat kakek yang berada di samping pekut senkun terhitung jagoan paling tangguh, terutama salah seorang di antaranya, sewaktu berbicara dan menggoyangkan telapak tangannya, dia melihat adanya sinar merah dari balik telapak tangan tersebut. Dengan perasaan terkejut segera pikirnya, HMMM, sudah jelas orang ini memiliki ilmu Kim Chu Hikang yang sudah 100 tahun lamanya lenyap dari dunia persilatan. Tidak disangka hari ini bisa muncul di tangannya, aku tak boleh memandang enteng kemampuan orang ini, mendadak terdengar suara gemberangan dibunyikan, lalu muncul seorang lelaki kekar ke tengah arena dan berseru dengan lantang, atas perintah sinkun, diharapkan para penonton membuka sebuah lapangan agar mereka yang bakal bertarung mampu mengembangkan segenap ilmu silat yang dimilikinya, atas kesedihan kalian, kami ucapkan terima kasih sebelumnya, habis berkata dia memberi hormat keempat penjuru lalu mengundurkan diri dengan langkah lebar. Terpaksa para penonton pun saling berdesakan untuk mundur ke belakang, dengan susah payah akhirnya siaplah sebuah tanah lapang seluas lima kaki persegi. Menyusul kemudian suara gemberangan pun kembali dibunyikan keras-keras, seketika suasana menjadi hening dan semua orang mengalihkan perhatiannya kearnasi pedang tembaga melirik sekejap ke arah putri Kim Hwan, lalu bisiknya pelan, bila suara gemberangan dibunyikan sekali lagi, berarti saat bertarung akan segera dimulai saksikanlah pertarungan ini baik-baik, habis berkata dia segera tertawa lebar sebelum suara gemberangan ketiga kalinya dibunyikan dari barak sebelah barat. Setelah muncul seorang kakek yang semula berada di sisi Perkut Singkun dia menjura dulu keempat penjuru kemudian baru berkata dengan suara lantang, Sobat-sobat, para jago dan orang gaga hari ini Perkut Singkun sengaja menyelenggarakan pertandingan silat untuk memperebutkan dua jenis mestika. Apakah benda mestika itu maaf kalau kami tak bisa sebutkan namun yang jelas tujuan dari pertarungan ini adalah untuk mendapatkan mestika tersebut, siapa menang dia berhak mendapatkannya. Karena itu baik terluka atau bahkan tewas, kami kedua belah pihak sama-sama tak akan menyesali ataupun menggerutu selain itu pertarungan diselenggarakan menurut peraturan. Dilarang mengandalkan jumlah banyak, dilarang juga main bokong dengan keru yang licik, tepuk tangan yang ngeriuh menutup ucapan terakhir kakek tersebut, dengan langkah lebar ia kembali ke samping Perkut Singkun. Pelan-pelan si pedang perak memperhatikan sekejap sekitar Arna, mendadak dari barat sebelah kiri, dia menyaksikan seorang tosu tua duduk bersilah di situ. Dan danan tosu itu aneh sekali, tubuhnya kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, tulang jidatnya menonjol dan matanya lengkuk ke dalam, rambutnya yang kuning nampak kusut. Di samping tosu tua itu duduk pula seorang pemuda berwajah jelek saat itu mereka berdua sedang berbisik-bisik sambil menuding ke sana kemari. Agaknya ada semacam persoalan sedang dibicarakan tiba-tiba pemuda bermuka jelek itu kena diterjang oleh seorang lelaki yang sedang bergurau di sisinya. Pemuda jelek itu segera melotot, tidak nampak apa yang dilakukan tiba-tiba lelaki itu menjerit kesakitan dan robih tak sadarkan diri. Suasana pun menjadi ribut, beramai-ramai rekanannya menggotong pergi lelaki tersebut dari situ. Tapi bagi si pedang perak yang bermata tajam, ia telah melihat dengan jelas bagaimana pemuda jelek itu mengayunkan tangannya di susul kemudian lelaki tadi pun roboh tak sadarkan diri. Entah kepandayan apa yang dipergunakan pemuda jelek itu, nyatanya dia sanggup merobohkan orang dari jarak tiga depa tanpa menimbulkan desingan suara. Dari sini bisa diketahui tenaga dalamnya amat hebat, terutama sekali kekejaman hatinya, sungguh mengejutkan hati siapapun selama ini. Si tosu tua berdandan aneh itu tetap duduk bersilat tanpa menggubris tingkah laku pemuda jelek itu seakan-akan pikirannya sudah dipisahkan oleh suatu dinding penyekat dengan kejadian dihadapannya. Diam-diam si pedang perak menghela nafas panjang pikirnya, dua orang guru dan murid ini betul-betul manusia tak berperasaan, pembunuh tanpa berkedip. A-A-A-I, entah dia musuh atau kawan? Tampaknya aku pun harus waspadat terhadap mereka, suara gemerangan yang amat keras menyadarkan kembali si pedang perak dari lamunan. Inilah suara gemerangan untuk ketiga kalinya, berarti pertarungan segera akan dilangsungkan. Mendadak ia bergumam lagi, sungguh aneh, mengapa hingga sekarang Toa Suheng belum datang juga di masa-masa lampau, Toa Suhengnya selalu menjadi pemimpin rombongan segala sesuatunya diputus dan dilakukan Toa Suhengnya termasuk menitahkan para adik seperguruannya untuk menghadapi lawan. Tapi hingga sekarang, yang ditunggu-tunggu belum nampak juga, apalagi menghadapi suasana seperti ini, si pedang perak jadi bimbang dan kehilangan pegangan. Dia tak tahu harus memerintahkan siapa untuk turun tangan lebih dulu selang berapa saat kemudian. Dari barak sebelah barat pelan-pelan muncul dua orang lelaki kekar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun mereka langsung saling bertarung dengan serunya di tengah arna. Mula-mula si pedang perak agak tercengang, tapi setelah dipikir sejenak tanpa terasa dia tertawa geli. Rupanya kedua orang itu hanya bertarung sebagai pembukaan saja, jadi bukan bertarung secara bersungguh-sungguh, sorak-sorai yang gegap gempita bergema dari bawah panggung, sementara dua orang lelaki kekar tadi masih saling menyerang dengan serunya sekalipun pertarungan berjalan sengit, bagi pandangan pedang perak ilmu silat semacam itu masih belum berharga untuk ditonton olehnya. Entah sejak kapan, si pedang kayu gitinyong telah berada di sisi nadaan berkata dengan suara dalam, Ji Su Heng, aku tahu pikiran Mi pasti ragu untuk mengambil keputusan, bagaimana kalau Sute saja yang turun dalam pertarungan babak pertama ini kesulitan yang dihadapi si pedang perak seketika hilang lenyap tak berbekas, dengan gembira dia menepuk bahu adik seperguruannya itu dan berkata sambil tertawa. Bagus sekali, rupanya Sute cukup memahami perasaan hatiku, nah hadapilah musuh dengan berhati-hati, sambil tertawa si pedang kayu, mengangguk pelan-pelan dia berjalan menuju ke tepi arena suara gemberngan kembali dibunyikan, dua orang lelaki yang saling bertarung segera menarik kembali permainannya, memberi hormat kepada penonton dan mengundurkan diri dari situ. Dari barak sebelah barat segera muncul seorang manusia bermuka hitam yang bertubuh tinggi kekar dan berseru dengan suara keras. Sudah cukup lama sembilan pedang dari dunia persilatan malang melintang di dalam dunia kangau, tapi sayang aku si Raja Bengis dari seantaro jagat paling tak percaya dengan segala tahayul. Boleh aku tahu, siapakah di antara sembilan pedang yang bersedia melayani tantanganku Raja Bengis dari seantaro jagat, aku si pedang kayu sudah menanti sejak tadi, seraya berkata, dengan langkah yang amat santai si pedang kayu beranjak masuk ke dalam arena dan berdiri di situ sambil bersiap sedia. Sebenarnya orang ini masih muda namun mempunyai nama besar yang amat termashur, tak heran kemunculannya memancing tepuk tangan yang meriah dari para penonton. Dengan mengayunkan langkah kakinya yang berat, si Raja Bengis dari seantaro jagat masuk ke dalam arena dan berdiri saling berhadapan dengan si pedang kayu. Pedang kayu tertawa dingin, Sejak tadi ia sudah bertekad untuk menangkan pertarungan ini dalam waktu singkat secara diam-diam ia segera memberi tanda kepada pedang parak yang berada di sisi arena. Pedang parak segera memahami maksudnya dan berkata sambil tersenyum, ambisi gausute tidak kecil. Aku pikir dalam tiga gebrakan saja kau dapat merobohkan musuhmu bukan dengan sikap acuh-ta'acuh si pedang tembaga menimpali, I, Y, A, A, Setauku, Raja Bengis dari seantaro jagat hanya mempunyai tenaga kasar yang besar. Aku percaya dalam tiga gebrakan saja ia dapat dirobohkan oleh ngerosute dengan ilmu guntingan tangannya, baru selesai perkataan itu diucapkan, tiba-tiba terdengar si Raja Bengis dari seantaro jagat meraung keras dan roboh terjungkal ke atas tanah, tahu-tahu dia sudah jatuh mencium tanah. Tempik sorak yang gegap gempita pun bergema memecahkan keheningan dengan wajah berseri-seri, si pedang kayu balik kembali ke tempat duduknya semula si pedang kayu memang tidak membual, dia benar-benar berhasil merobohkan musuhnya dengan ilmu guntingan tangannya dalam tiga jurus gebrakan saja. Bukan hanya begitu, malahan si Raja Bengis dari seantaro jagat belum sempat mengembangkan permainan jurus tangguhnya, ketika nadi darahnya sudah tergores oleh serangan musuh. Dalam malu dan gusarnya, si Raja Bengis dari seantaro jagat segera berlarian meninggalkan arna sepanjang jalan dia menumbuk beberapa puluh orang penonton yang segera menimbulkan gerutuhan dari sana sini. Tiba-tiba terdengar Putri Kim Huan berbisik, coba kau lihat, dari barak sebelah barat telah muncul seseorang lagi, seorang jago pedang berusia pertengahan yang berwajah dingin menyeramkan pelan-pelan berjalan masuk ke dalam arna, lalu berkata, nama besar sembilan pedang memang nyata bukan nama kosong belaka aku si lelaki tampan ular berbisa berniat mencoba kepandayan dari salah seorang di antara sembilan pedang, pedang perak segera berpaling dan memperhatikan sekejap sekelilingnya, kemudian berkata, Orang ini sangat licik, kejam dan banyak jurus pembunuh Ji Sute. Kau saja yang menghadapinya dengan pedang apimu, si pedang api mengiakan dan turun dari barak langsung menghampiri si lelaki tampan ular berbisa sambil tertawa seram. Coalong Kun segera berkata, silahkan Anda menyerang lebih duluan. Tidak sahut pedang api sambil menggeleng. Selamanya kami tak pernah mendahului musuh lebih baik Anda saja yang menyerang lebih duluan sereet, Coalong Kun segera meloloskan sepasang pik besi dari pinggangnya, di bawah cahaya seng surya, nampak dengan jelas cahaya biru memantul keluar dari ujung senajta tersebut sudah jelas senjatanya telah diolesi dengan racun ganas. Menyaksikan hal ini, si pedang api segera meningkatkan kewaspadaannya dengan menggeserkan langkahnya setengah tindak ke samping, pikirnya, Gero Su Heng berhasil merobohkan musuhnya di dalam tiga jurus, aku tak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan orang banyak, hawa murninya segera dihimpun dan pedang api diloloskan dari sarungnya dengan suatu gerakan amat cepat. Pantulan cahaya api yang kemerah-merahan segera memantulkan sinarnya menyinari wajah Coalong Kun yang dingin menyeramkan itu. Coalong Kun memejamkan matanya sebentar lalu dipentangkan kembali secara tiba-tiba. Dua cahaya tajam yang menggidikan hati segera menyorong keluar, menyusul suara bentakan keras, dia menerobos maju ke muka dan melepaskan sebuah tusukan dengan jurus sambil tertawa menunjuk ke langit selatan si pedang api mengebaskan ujung bajunya segulung tenaga pukulan yang keras segera membendung datangnya serangan lawan, sementara itu pedangnya berputar kencang dan sambil membawa lapisan cahaya biang lala langsung mengurung tubuh musuh. Dalam satu gebrakan saja Coalong Kun sudah mengetahui kehebatan musuhnya yang bukan bernama kosong saja, cepat-cepat dia menarik kembali senjata piknya untuk melakukan penangkisan kemudian memanfaatkan peluang tadi dia melepaskan satu totokan jari tangan dengan kecepatan luar biasa, segulung desingan tajam langsung menyergap ke dada lawan pedang api segera memutarkan tubuhnya menggunakan ujung kaki sebagai porosnya dengan suatu gerakan lincah dia mengubah diri ke posisi lain guna menghindarkan diri dari ancaman musuh, dari situ dia bersiap melancarkan serangan balasan Coalong Kun menjadi amat terperanjat, cepat-cepat dia melompat ke samping kanan untuk menghindarkan diri si pedang api tertawa dingin. Secepat kilat dia menerobos maju ke depan, sekalipun serangannya tak berhasil membacok tubuh musuh, namun berhasil memapas kutung senjata pena lawan tra-a-a-a-a-an gak. Kutungan senjata pena itu segera rontok ke atas tanah. Berubah hebat paras muka Coalong Kun menghadapi kejadian tersebut, cepat-cepat dia pergunakan kutungan senjatanya sebagai senjata rahasia untuk ditimpukan ke depan si pedang api yang berhasil merebut posisinya di atas angin tidak berdiam diri saja. Pedangnya segera diayunkan ke depan untuk menangkis sambitan pena itu hingga rontok ke atas tanah. Melihat gelagat tidak menguntungkan, Coalong Kun cepat-cepat membalikan badan dan berusaha melarikan diri, tapi pedang api keburu menyusulnya dari belakang, dalam sekali ayunan tangan, tubuh Coalong Kun segera terbabat hingga terluka, darah segar pun jatuh bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Berbicara yang sesungguhnya, selisih kepandaian antar kedua orang itu berbeda jauh sekali, itulah sebabnya sekalipun Coalong Kun mempunyai akal muslihat yang amat banyak pun tak mampu mengapa-apakan pedang api, dalam keadaan begini terpaksa dia harus melarikan diri dalam keadaan yang mengenaskan sekali. Kekalahan yang diderita dua kali secara berturut-turut membuat semangat tempur kawanan jago di barak sebelah barat mengendor. Pekut Sen Kun nampak amat masgul dan tak senang hati. Cepat dia melirik sekejap ke arah kawanan kakek yang berada di sampingnya, dengan cepat seorang di antaranya mengerti dan bangkit berdiri seraya berkata, harap Sen Kun jangan gusar, biar Siawta yang turun di dalam pertarungan babak ketiga ini, dengan tersenyum puas peku Sen Kun manggut-manggut, katanya, sembilan pedang rata-rata berilmu silat sangat hebat, kau mesti menghadapi mereka dengan berhati-hati, usahakan untuk merebut kembali muka kita yang telah ternoda, dengan wajah serius kakek itu manggut-manggut. Sen Kun tidak usah khawatir, Siawta pasti akan menggunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk berjuang tetapi seandainya saja aku kurang beruntung dan menderita kekalahan, Siawta tak akan punya muka untuk bertemu lagi dengan Sen Kun, selesai berkata kakek itu segera berpaling ke tengah arena dan berseru dengan lantang, Wahai sembilan pedang dari dunia persilatan, dengarkan baik-baik. Pihak kami telah dua kali menderita kekalahan secara beruntun hingga semangat bertempur jauh berkurang, karenanya aku hendak mewakili Sen Kun untuk menantang kalian semoga dari pihak kalian bersedia mengirim dua orang pedang untuk bertarung melawanku. Atas kelancangan ini kemohon kalian sudi memakluminya, mendengar ucapan tersebut, pedang perak segera berkata sambil tertawa, Sute sekalian, orang ini bermaksud menghadapi kita dengan satu melawan dua Entah bagaimana pendapat kalian dengan penuh kegusaran si pedang besi berkata, orang ini kelewat sombong dan tak tahu diri, biar aku seorang yang pergi menghadapinya. Begitu selesai berkata, tanpa menunggu jawaban dari si pedang perak lagi segera melompat ke tengah arna dan serunya kepada kakek tersebut, Maksud baik anda biarku terima dalam hati saja, tapi aku pikir sebelum anda bisa bertarung satu melawan dua, lebih baik kerobohkan aku lebih dulu. Entah bagaimana menurut pendapat anda begitu pun baik juga, sembilan pedang memang merupakan jago-jago kenamaan semua Aku sudah menduga kalian tak akan bersedia untuk bertarung satu melawan dua orang, setelah maju dua langkah ke depan, tiba-tiba dia memasang kuda-kuda dengan suatu gaya yang aneh sekali katanya lagi singkat, persoalan tak perlu ditunda-tunda lagi, mari kita selesaikan pertarungan ini selekasnya, silahkan kata pedang besi sambil berkerut kening. Mendadak kakek itu mengayunkan tangan kirinya ke depan kelima jari tangannya yang dipentangkan bagaikan kaitan menyapu ke muka dengan membawa deruan angin serangan yang dasyat. Pedang besi tak berani menghadapi musuhnya secara gegabah, sambil memutar badan dia menggeserkan tubuhnya ke samping, menggunakan gerakan tadi, dia balas melepaskan dua buah serangan berantai. Kakek itu tertawa dingin, bukannya mundur dia malah maju dengan jari tangan yang tajam ia mengancam sepasang metelawan sementara tangan yang lain disodok sejajar dada. Pedang besi tidak menduga kalau reaksi musuhnya begitu cepat, dia berkesiap dalam gugupnya tak sempat lagi mendesak mundur musuh, dia berusaha melindungi diri dari ancaman bahaya maut. Mendadak dia menarik diri sambil menghindar ke samping, dengan membawa desingan tajam. Kedua jari tangan kakek itu menyambar lewat persis di samping mukanya. Berhasil meraih posisi di atas angin, kakek itu melejit setinggi 7-8 dipak ke tengah udara dan mengayunkan kembali sepasang tangannya ke bawah. Angin pukulan meneru-duru, kekuatannya betul-betul mengerikan hati siapapun. Pedang besi sadar bahwa tenaga dalamnya amat sempurna, dia segera beradu kekerasan dengan lawannya. Namun perubahan jurus sekarang kakek itu kelewat cepat, terdesak dalam posisi yang amat berbahaya, mau tak mau terpaksa dia harus mengayunkan pula sepasang tangannya ke depan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Belaha am, begitu sepasang telapak tangannya saling beradu, terjadilah suara ledakan yang amat memekikan telinga di tengah bertebaran abu dan pasir nampak kedua orang itu sama-sama tergetar mundur satu langkah ke belakang. Dengan bentrokan barusan, kedua belah pihak sama-sama membuktikan bahwa kekuatan mereka ternyata berimbang si pedang besi segera berpikir dengan cepat, tenaga dalamku hanya berimbang dengan kekuatan lawan, ini berarti bila ingin mengalahkan dia, aku harus mengandalkan ilmu pedangku, ia bisa berpendapat demikian karena dengan mengandaikan pedangnya, ia sudah malang melintang di sepanjang sungai Tiang Kang tanpa menjumpai musuh tandingan. Dan itulah sebabnya dia berharap bisa mengubah pertarungan tangan kosong menjadi pertarungan senjata dengan begitu dia pun bisa menunjukkan kebolehannya dalam permainan pedang besinya sementara itu si kakek hanya berhenti sejenak. Tidak memberi kesempatan kepada musuhnya untuk berganti nafas dia mendesak lebih jauh. Ia sadar bila pedang besi tak berhasil dikalahkan berarti dia tak akan mampu menghadapi musuhnya satu melawan dua, ini berarti dia pun tak mampu untuk merebut kembali nama baik pekut Sinkun. Itulah sebabnya begitu pertarungan berlangsung, dia segera mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya. Dalam pada itu si pedang besi telah mengambil keputusan, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia menerobos maju ke tengah arna sambil melancarkan sebuah bacokan langsung. Kakek itu tidak menyangka kalau musuhnya berani bersikap memandang rendah terhadap dirinya. Tiba-tiba muncul perasaan sedih dan gusar di hati kecilnya, bukan mundur dia bahkan mendesak maju ke depan. Disambutnya ancaman lawan dengan keras melawan keras, sementara kakinya melepaskan sebuah sapuan kilat. Pedang besi cepat-cepat membuang tubuhnya ke belakang dengan gerakan jembatan gantung, punggung ditekuk ke belakang nyaris menempel di atas permukaan tanah. Dengan begitu sapuan dari si kakek pun hanya menyambar di atas lambungnya, begitu lolos dari ancaman, dia melejit bangun kembali sambil melancarkan cengkeraman maut serangan ini. Selain ganas pun sangat menyerempet bahaya, tentu saja kakek tersebut cukup mengetahui keadaannya, tapi sayang dia sendiri pun berada dalam posisi berbahaya sehingga tak berkekuatan untuk melancarkan serangan balasan. Dalam situasi semacam ini, si kakek tak berferpikir panjang lagi, dia tahu andai kata senjatanya tidak diloloskan maka sulit baginya untuk lolos dari cengkeraman musuh. Maka di saat tubuhnya menungging ke belakang, sepasang roda besinya segera diloloskan sambil menyudok ke muka. Tak terlukiskan rasa gembira pedang besi ketika melihat musuhnya masuk perangkap sambil membentak dan melejit ke tengah udara, dari situ dia meloloskan pedangnya dan langsung membacok ke bawah dengan jurus suara guntur menggetarkan bumi. Merah padam selembar wajah si kakek setelah dipaksa meloloskan senjatanya tadi, kini dia pun tak banyak berbicara lagi, sepasang roda besinya saling dibenturkan keras lalu diputar kencang menciptakan lingkaran-lingkaran cahaya yang amat menyilaukan mata. Di antara deruan angin serangan yang mengguntur, tampaknya tak kekuatan daya serangannya yang menggidikan hati. Pedang besi berpekik nyaring, sambil mengerahkan segenap tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan, tiba-tiba dia menerobos masuk ke balik lingkaran cahaya yang berlapis-lapis itu dan menarik yan kemari bagaikan seekor burung hong. Begitu indah dan manisnya gerakan tubuh pemuda ini sehingga memancing temcik sorak yang gegap gempita di seluruh arena. Kedua orang itu sama-sama merupakan jago kelas satu di dalam dunia persilatan, tak heran kalau gerak serangan mereka tak pernah bisa digunakan hingga selesai, hal ini dikarenakan kecepatan perubahan jurus mereka yang luar biasa, kendatipun demikian, asal salah satu pihak bertindak salah, miscaya akan berakibat keadaan yang fatal. Dalam waktu singkat si kakek telah merasakan bahwa ilmu pedang musuhnya betul-betul sangat hebat, banyak jurus serangannya yang begitu tangguh sehingga susah diduga sebelumnya. Hal ini membuat perasaan hatinya bertambah terkesiap. Rasa sedih, gusar dan ngeri seketika itu juga menyelimuti seluruh perasaan hatinya, tanpa berpikir panjang lagi tiba-tiba dia mengeluarkan ilmu langkah tujuh bintang senjata roda besinya diputar kencang dengan jurus anak naga munculkan diri kemudian langsung menyergap jidat musuh dengan membawa desingan angin tajam. Tampaknya si pedang besi pun mempunyai niat yang sama, dia berpekek nyaring. Pedangnya diputar satu lingkaran di tengah udara dan meluncur ke muka. Tra-a-a-a-an-gat, dengan cepatnya dua macam senjata itu saling mementur satu sama lainnya di tengah udara hingga menimbulkan percikan bunga api. Rasa tegang yang semula mencekam perasaan pedang para kelamat laun mengendor kembali bersamaan dengan terjadinya perubahan di tengah harna, katanya kemudian, Susute telah berhasil mengembangkan jurus serangan tertangguh dari ilmu gedangnya secara lancar, Aku yakin musuh tak akan mampu lolos dari ujung pedangnya dalam tiga gebrakan lagi, baru selesai dia berkata, terdengar kakek itu menjerit kesakitan dan mundur sejauh satu kaki dari posisi semula. Ketika semua orang mengalihkan perhatiannya ke depan, tampak darah telah bercucuran membasahi lengannya, jelas sudah kakek itu telah menderita kekalahan total. Dengan gaya yang dibuat si pedang besi segera menjurak ke arah lawannya seraya berkata, Maaf, maaf, sambil berkata dia melangkah kembali ke baraknya sebaliknya kakek itu masih tetap berdiri di posisi semula Mas mil memandang ke angkasa dan menghela napas panjang, entah sejak kapan terlihat titik air matu jatuh berlinang membasahi pipinya. Melihat sikap si kakek itu, Perkut Sinkun yang berada di barak sebelah barat segera bangkit berdiri dan berseru. Menang kalah dalam suatu pertarungan adalah kejadian yang lumrah. Hyante, harap pikiranmu lebih terbuka, cepatlah kembali ke barak, Entah karena malu untuk bertemu lagi Perkut Sinkun, entah karena perasaan hatinya sedang dilanda kesedihan, Ternyata kakek itu tidak mendengar suara teguran tersebut namun tetap mengawasi awan di angkasa sambil termangu-mangu. Mendadak ia membentak keras, senjata roda raksasanya yang berat dihantamkan ke atas kepalanya secara langsung. Para penonton yang menyaksikan peristiwa itu kontan saja menjerit ngeri dan serentak melengos ke arah lain. Dalam waktu singkat di tengah harna telah bertambah dengan sesosok mayat yang berada dalam keadaan mengerikan tadi bila ditinjau dari perawakan tubuhnya, Mayat tersebut jelas merupakan mayat si kakek tadi. Perkut Sinkun segera meninggalkan baraknya mendekati mayat kakek tadi, Lama sekali dia berdiri termangu-mangu di depan mayat, kemudian baru menitahkan orang-orangnya untuk menggotong pergi mayat tersebut. Selama ini Perkut Sinkun tidak memberi pernyataan apa-apa, Namun ketiga orang kakek yang berada di sisinya telah mengepal tinjunya siap melakukan serangan. Hingga sekarang Putri Kim Huan baru berani membuka matanya, Akan tetapi melihat noda darah yang masih berceceran di atas tanah, cepat-cepat dia melengos kembali ke arah lain dengan wajah pucat pias. Entah sejak kapan, Perkut Sinkun telah muncul kembali di tengah arna sembari berkata, Aku tak ingin menunda-nunda lagi untuk memperebutkan kedua jenis mestika tersebut. Aku telah memutuskan untuk tampil sendiri mewakili pihakku seandainya terbukti aku pun menderita kekalahan maka kedua jenis mestika tersebut akan ku persembahkan kepada kalian. Kuharap dari pihak Sembilan Pedang segera mengirimkan wakilnya untuk bertarung melawanku, Walaupun perkataan tersebut tidak diucapkan dengan suara keras, akan tetapi setiap orang dapat menangkap pembicaraannya secara jelas, hal ini menunjukkan bahwa tenaga dalamnya amat sempurna.